Intro Tuhan golden base jantan yang direncanakan akan menjadi indukan mas ya Nah ini udah dijodohkan belum nih? Ini kemarin baru di pairing cuma petina belum mau nelur Belum mau nelur ya? Nah ini serian golden base dari mana mas Alpian? Ini juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah support channel ini Di kesempatan kali ini saya sedang berada di farmnya mas Alpian Yogyakarta Di sini semua ini ada ikan lohan serian MKS Nah saya sudah lama sekali tidak berkunjung di farmnya mas Alpian Nanti kita akan lihat indukan terbaru serian MKS Dan di sini ada beberapa indukan Di sini semua bagus-bagus cencunya Nanti teman-teman bisa lihat ikan lohan cencu Baik dari indukan, anakan yang dihasilkan Dan ikan lohan cencu yang sudah diproges Oke teman-teman ini saya sudah bersama dengan mas Alpian Nah di sini apa yang terbaru di farmnya mas Alpian nih? Dari indukan-indukan ada serian apa saja? Kalau dari indukan ada beberapa sim yang baru Kemarin sempat ambil indukan dari RAZ Oke sama dari kerupuk juga Kerupuk ya kerupuk seri Oke dari Semarang juga Terus ada yang pakai anak-an sendiri Anak-an sendiri anak-an yang pertama indukan Serian MKS 1 ya Oke selain ini ada pejantan lagi enggak mas? Kalau pejantan sih masih om Masih ada beberapa pejantan Oh ini ya yang sebelah sini ya? Yuk kita lihat yuk Nah ini ada lagi lohan golden base jantan Yang direncanakan akan menjadi indukan mas ya Nah ini sudah dijodohkan belum nih? Ini kemarin baru dibayar Yang cuma petinan belum mau nelur Belum mau nelur ya? Nah ini serian golden base dari mana mas Alpian? Ini juga serian yang kemarin dapat dari Solo Ini seriannya kurang jelas artinya ya Jadi belum tahu ini genetik dari mana Yang jelas penampakannya seperti ini ya? Yang jelas seperti inilah Oke nah ini dipersiapkan untuk generasi indukan di MKS seri selanjutnya ya? Oke selain golden base ini ada lagi enggak nih pejantannya? Nah ini yang di sebelah sini nih? Ini sencum ini juga rencana sih Rencana mau buat indukan juga ya? Ini kalau dari size-nya sih kayaknya belum matang Harus di hari dulu Masih perlu diprogress dulu lah Siapa tahu besok masih juga Quet paint juga bisa siapa tahu Oke itu untuk jantannya Nah betinanya sendiri disini Om Alpian Menyiapkan betina indukan dari serian apa? Kalau betina saya ambil dari anak A sendiri ada Oke MKS ya KS Oke MKS sendiri ada Terus Trogbal ada Dari Om Ipan Bambu Terus dari MA series ada Terus HG ada di series Sudah sementara baru itu Om Jadi selain indukan dari RAZ Sama kerupuk tadi Ada juga kemarin saya ambil indukan Ini kalau serian Belum tahu Istilah ya No serian lah Cuma aku lihat Dari materinya aja Dari materi marking Sama materi mutiaranya bagus Ini baru tak coba buat indukan Ini udah ada anaknya Udah ada Udah jadi Cuma tinggal nunggu sampelnya aja Besok karena masih Sekitar 3 cm Belum bisa di sampel Jadi Misalkan Om Veno Atau teman-teman mau Pengen coba progress Bisa lah Nanti kontak-kontakan Kalau ini betinanya Kemarin pakai Serian HG Jadi serian HG Saya lupa kalau HG-nya berapa Yang penting serian HG Dari teman-teman Jadi kini Om Veno Ini kan aku kemarin Ambil golden base Ada rencana sendiri sih Jadi Ini nanti Mau tak jodohin Sama golden base juga Betina golden base juga Yang saya punya Rencananya Mau Selain cencu lah Selain cencu Aku mau cetak Luan-luan golden base juga Jadi buat variasi lah Cetak-cetak GB Jadi selain Golden base yang besar ini Om Aku Ada beberapa Progressan GB juga Yang Saya progress lah Kemungkinan besok Bisa buat main Atau mungkin Kalau bagus materi Buat induan Ya saya keep dulu Buat induan Bisa nak Monggo Nah ini ada beberapa Om Veno Beberapa Golden base bahan Yang Yang menurut saya lah Materinya Lumayan Bisa buat kontes Ini Ini juga Ini bahan golden base ini Ini bukan Anak sendiri Jadi ini aku dapat Dari temen Yang menurut saya Bagus lah Saya ambil Coba saya progress Yang mungkin Kedepannya bisa Buat kontes Saya buat kontes Yang materinya Bagus buat induan Buat induan Buat cetak golden base lagi Nah teman-teman Ini ada Beberapa Sample progress Change to Anak-an sendiri juga Ini Anak-an dari Yang MKS 01 Jadi anak-an sendiri juga Jadi masih Terah Sendiri Ini Berapa Progress Ini Size-nya Baru sekitar Berapa ya 8 cm 8 cm Yang Kalau untuk Progress Anak-an yang ini Karakternya sih Yang penting Berani main lampu aja Om Untuk tumbuhin mutiara Sama kalau Makanannya Ini masih Seringnya Cacing beku Kalau Misal pakai Pellet Ya pakai Pelletnya Kalau saya pakai Seven days Buat body Sama kepala Terus Warnanya Pakai Takmik Sama mikamva Jadi kalau Progress secara khusus Tidak ada Jadi Kalau untuk yang serian ini Kalau misal Mau progress mutiara Kalau saya Tidak usah pakai spirulina Cuma yang Penting berani Tembak lampu Tining aja Nanti Bakatnya Sudah kelihatan Oke mas Alvian Kita lihat yang lain nih Nah ini juga ada Lohan cencu nih Ini serianya siapa nih? Kalau ini Anak-an dari mas Pras Mas Pras Akiles Pamp ya Nah ini ada Akiles Pamp Yang beberapa waktu lalu Sudah saya liput juga Ini berarti Satu bet Sama cencu yang Di Dalam Tempatnya mas Pras ya Yang di Akiles Pamp ya Nah ini Kalau gak salah Kemarin sudah diturunkan Di Duvi Cup Yogyakarta ya Nah ini masuk nominasi Nggak nih? Belum hokinya om Belum hokinya ya Belum masuk nominasi Oke Artinya Ini sudah diturunkan Di Kontes Di Duvi Cup Kebetulan kemarin ya Mas Alvian ya Tetapi belum Mendapatkan poin Nah mungkin ke depan Ini dicoba lagi ya Mas Alvian Pasti dicoba lagi Karena Saisnya kemarin Masih ke kecilan om Masih ke kecilan ya Artinya Dibandingkan kompetitor Di kelasnya Dia masih Belum matang juga Mungkin ya Oke Nah semoga ke depan Lohan cencu ini Bisa poin Di kontes-kontes berikutnya ya Untuk burayakan yang ada di farmnya Mas Alvian ini Dari indukan cencu-cencu yang ada di tempatnya Mas Alvian Nah jika nanti teman-teman Ada yang berminat Ingin memprogress Dan ingin Beli Burayakan-burayakan yang Baik dari komtenk Maupun yang sudah naik single tank Kisaran harganya berapa nih Mas Alvian Jadi kalau burayak ya om Biasa aku melepasnya tetap Yang sudah naik sekat Jadi kalau yang komtenk Belum dilepas dulu Oke artinya yang karakternya sudah terlihat ya Mas Alvian Yang sudah terlihat Dalam arti baik dari mutiara Dari marking Dari bodi sudah terlihat Ya Kisaran harganya ranknya berapa nih Biar teman-teman juga bisa Menyiapkan dananya berapa gitu Mas Alvian Kalau kisaran harga Mungkin dari 150an Oke 150an mungkin ya Ya nanti Kalau Batesannya gak ada Cuma lihat nanti karakternya Karakternya ya Artinya menyesuaikan karakter dari ikan itu sendiri ya Yang terpenting Harganya sangat terjangkau teman-teman Jadi nanti kalian bisa memilih Karakter burayakan lohan yang seperti apa ya Mas ya Yang sudah disortir Mas Alvian Dan disini harganya sangat terjangkau Mulai dari 150 ribu Sampai Tak terbatas Menyesuaikan karakter ikan itu sendiri ya Nah Yang jelas disini Burayakan yang masih komtenk belum dijual Jadi teman-teman nanti bisa memilih Burayakan yang sudah disekat Atau yang sudah disingeteng oleh Mas Alvian ya Nah itu teman-teman Khususnya yang di daerah Jogja Bisa langsung merapat Ke tempatnya Mas Alvian ya Nah disini alamatnya dimana nih Mas Alvian Alamatnya sini Karang Macanan Pondobarjo Sewon Bantul Di Sewon Daerah Sewon Bantul Jogjakarta ya Jadi bagi teman-teman Area Jogjakarta dan sekitarnya Bisa langsung merapat ke sini Bisa langsung WA Untuk minta kirimin Google Map ya Mas Alvian Oke Nah Ini Mas Alvian Siap kirim-kirim seluruh Indonesia ya Siap om Siap ya Artinya ini Bisa kirim-kirim ke seluruh Indonesia ya Yang jelas Tetap dibantu diongkir om Jadi ongkirnya Oke Untuk yang om belinya Oke artinya Harga ikan sendiri Plus ongkir ya Iya Artinya itu Oke Saya kira itu ya teman-teman Mas Alvian Semoga apa yang kita sampaikan ini Bermanfaat dan menginspirasi kalian Dan tentunya Ambil yang baik dari apa yang kami sampaikan Yang tidak baik tidak perlukan ikuti Saya kira itu Kurang lebihnya kami mohon maaf Saya pamit untuk diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Jenung dari Jogjak Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.